Pasca rejim perizinan, sengketa itu terkait dengan izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus, ini menjadi banyak opsi penyelesaian sengketanya. Dan kita menemukan berbagai macam pilih. Di kudusan MK nomor 2, 2003 itu, di dalam pengujian Undang-Undang 22-2001 tentang minyak dan gas bumi itu, pengertian dikuasai negara itu tidak mencakup makna penguasaan oleh negara dalam alat ini luas. Karena ini kaitan dengan konsep kedauatan rakyat terhadap sumber kekaitan. Kemana memang arah diskusi yang mau kita sajikan pada sore ini? Rupanya memang dititip berat kepada soal sengketa tambang. Ketika bicara tentang sengketa tambang, tentu kita seperti memasuki sebuah hutan belantara. Dan di sana memang ada berbagai bentuk konflik atau berita yang bisa kita temukan. Tapi pada kesempatan ini saya mungkin akan membatasi pada bagaimana sebenarnya sengketa jika masuk ke ranah pengadilan tata usaha negara. Sesuai dengan memang konsentrasi saya juga memang di bidang kajian HTN. Kalau praktisi itu biasanya semua bisa. Nanti biar Mas Jamil saja yang menjelaskan itu. Kasus pidananya, kasus perdatanya, bahkan termasuk juga mungkin kasus-kasus yang lain yang belum jelas ininya. Apa namanya? Status sengketanya. Cara mendasar memang perlu kita garisbawahi bahwa berbagai instrumen hukum yang lahir terkait dengan bidang ekonomi dan sumber daya alam itu sudah menjadi rujukan utamanya itu atas ketentuan-ketentuan yang ada di pasal 33. Spesifik memang di pasal 33 ayat 3 itu. Dan pasal 33 ayat 5, pasca amendement itu juga menjadi instrumen hukum untuk lahirnya berbagai undang-undang, bahkan peraturan perundang-undang di bidang sumber daya alam. Itu memang kita temukan pasca reformasi itu secara masif. Bagaimana ketentuan di bidang sumber daya alam itu dibuat, dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Jika secara literatur memang menunjukkan bagaimana sebenarnya perjalanan pengaturan terkait dengan pertambangan, setidak-tidaknya memang kita bisa memotret bagaimana ketentuan yang berlaku sebelum Indonesia Merdeka. Kita juga mengenal berbagai instrumen pasca Indonesia Merdeka diantaranya memang seperti PERPU 37 tahun 1960, terus PERPU 44 tahun 1960, dan seterusnya terakhir itu memang undang-undang nomor 3 tahun 2020 yang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009. Itu secara sejarah pengaturannya. Selanjutnya, memang ketika usaha pertambangan ini menjadi sebuah kegiatan usaha dengan karakternya yang penuh resiko, dengan kehasan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan pertambangan, maka instrumen hukum bagi kita juga menjadi penting. Bagaimana aspek perlindungan dan kepastian itu memang harus menjadi kata kunci di dalam berbagai instrumen hukum yang lahir. Namun demikian kenyataan memang pada level konstitusi yang kita temukan tadi memang masih sangat multitafsir, begitu pada tataran norma undang-undang juga kita menemukan berbagai persoalan-persoalan norma. Dan tidak sedikit undang-undang yang terkait dengan tambang atau terkait dengan sumber daya alam itu memang yang dinyatakan inklusional oleh mahkamah konstitusi. Pada tataran pelaksanaan kegiatan pertambangan, memang eksistensi pengusaha, investor, pemerintah ini menjadi sangat penting bagaimana peran itu dilakukan oleh stakeholder dalam kegiatan pertambangan. Jika meminjam pandangan atau pendapatnya Pak Abdar Saleng itu memang instrumen hukum yang dibutuhkan adalah hukum yang berkadilan sosial, keseimbangan, tata kelola yang baik, kestaraan dan kesenambungan dalam mewujud kesejahteraan umum dan kesejahteraan rakyat. Kita sama-sama mengetahui bagaimana perkembangan hukum pertambangan itu yang semula memang rejim kontrak menjadi rejim perizinan. Hal ini juga tidak lepas dari dinamika pengujian norma yang dilakukan di mahkamah konstitusi. Dan lahirnya juga Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Memang kalau kita gambarkan terkait dengan sengketa pertambangan itu memang setidaknya ada dua pola yang menjadi pijakan. Pola pertama itu bagaimana memang sengketa itu memang didesain di dalam perjanjian ya ketika bentuk hubungan hukumnya itu dalam bentuk kesepakatan kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Namun yang umum itu memang ya kita mengetahuinya itu pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrasi nasional maupun internasional. Namun pasca rejim perizinan sengketa itu terkait dengan izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus, ini menjadi banyak opsi penyelesaian sengketanya. Dan kita menemukan berbagai macam pilihan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur mana yang akan dipilih ketika terjadi sengketa pertambangan. Dan memang peraturan perundang-undangan memberikan ruang yang terbuka untuk itu. Inilah menjadi persoalan. Jika dikaitkan dengan salah satu pilihan penyelesaian sengketa melalui peradilan di lingkungan Mahkamah Agung itu adalah eksistensi pengadilan tata usaha negara. Sebagai pengadilan yang bertugas dan berwenang, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam konteks keputusan tata usaha negara itu akan bermuara ke PT UN. Di sana juga dirumuskan apa itu kartun. Ya mungkin saya lewatkan. Lalu ketika pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tata usaha negara, setidaknya ada dua batu uji yang dominan, yang digunakan oleh penggugat ketika mengukur apakah keputusan tata usaha negara yang digugat di PT UN itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bagaimana jika dilihat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dua parameter inilah yang umum digunakan untuk mengukur sebuah keputusan tata usaha negara itu apakah memiliki landasan hukum yang cukup atau tidak. Dan ini juga digunakan oleh hakim-hakim PT UN untuk menjatuhkan putusan apakah membatalkan katun tersebut atau akan membenarkan. Saya coba membaca berbagai literatur terkait dengan kasus. Ada kasus yang menarik. Ini juga oleh kawan-kawan saya di praktisi pertambangan itu menjadi sesuatu yang agak aneh memang terkait dengan katun yang dikeluarkan oleh penjabat Bupati Kunawe Utara itu nomor 4, nomor 5, nomor 6 tahun 2010 ini soal bagaimana sebuah surat keputusan itu dibatalkan oleh penjabat yang baru. Ini menjadi persoalan eksistensi perizinan yang sudah berjalan itu harus menjadi kendala di dalam pelaksanaannya sehingga pihak yang terkait dengan izin tersebut mengajukan gugatan ke PT UN dan dibenarkan oleh PT UN dalil-dalil si penggugat sehingga tindakan pembatalan ini bertentangan dengan hukum dan AUPB. Rupanya sebelum perkara ini diselesaikan bahkan sampai tingkat kasasi berdasarkan data yang saya miliki perkara mulai dari putusan tingkat pertama tahun 2010 terus di tahun yang sama juga diputus di Makassar dan dilakukan kasasi pada tahun 2011 diputus. Ternyata juga objek perkara ini juga telah diputus melalui putusan nomor 12 tahun 2010. Juga ada upaya bandingnya di PT UN melalui putusan perkara nomor 73 tahun 2010 dan sampai kepada kasasinya perkara nomor 29. dan ini juga di dalam pertimbangan putusan 129 ini juga menegaskan bahwa katun yang dibuat oleh pejabat atau tata usaha Nadeko Nawe itu juga mengabaikan putusan yang sudah bersifat ingkrah. Rupanya ada juga putusan lain memang masih sulit mengakses ya. Ada perkara-perkara yang menarik memang di website Mahkamah Agung itu kadang tidak semua mudah diakses. Apalagi menyangkut kepentingan banyak pihak. Misalnya di dalamnya itu ada perusahaan-perusahaan yang bonafit ya. Terus juga bagaimana kebijakan atau keputusan pemberian izin yang dibuat oleh pemerintah daerah itu berimplikasi juga dengan berimplikasi luas. Tapi setidaknya dari pilihan apa namanya bagaimana sebuah sengketa ini pada tataran sengketa di peradilan tata usaha negara juga tidak serta-merta dapat memberi kepastian pada sisi perusahaan itu sendiri. Tapi melainkan juga malah menimbulkan berbagai implikasi-implikasi hukum lain. Misalnya adanya perkara yang sama terhadap objek yang sama secara berulang. Ini mungkin yang catatan menurut saya. Saya juga coba melihat beberapa contoh kasus itu terkait dengan pas kadisahkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 ini juga bagaimana kegiatan-kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin atau kegiatan-kegiatan liar di dalam tanda kutip itu juga begitu mudah sekali di proses secara hukum. Lalu proses-proses itu begitu sederhana sehingga orang seperti kasus-kasus yang konvensional, kasus-kasus perdana pidana pencurian atau pidana perjudian. Jadi padahal ini juga harusnya memang sistem penanganannya itu harus didesain sedemikian rupa. Bagaimana aspek perlindungan terhadap perlingkungan itu harus menjadi parameter utama. Lalu juga bagaimana aspek perlindungan kepada masyarakat juga harus ada. Karena tidak sedikit sengketa-sengketa atas perizinan yang lahir ini kan menimbulkan sengketa baru. Sengketa lahan, sengketa tumpang tindih batas dan lain-lainnya itu juga menjadi potret terkait dengan sengketa tambang. Mungkin itu yang bisa saya hantarkan sebagai pengantar diskusi ini. Mungkin dari peserta yang hadir tentunya saya meyakini punya data, punya referensi yang mungkin bisa kita sharing dan berdiskusi. Mungkin itu Sianto sebagai pengantar. Lebih dan kurangnya memaaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.